Ada dua sekarang nomor 2, ada yang kelima 1, ada yang kelima 1 Dan ada waktunya yang kelima 5, 5, 5, 5, 5 Ada kamu mau laundry enggak? Naka laundry-nya apa? Naka laundry-nya negajah laundry Negajah laundry Kalau di asli satu, kamu bisa benar-benar ada yang Duitnya di belakangnya masukin ke belakangnya Duitnya dicuci Money laundry Kalau yang ingin perlu penanda bagi during Silahkan mengubungi saya dan ibu Tadi juga udah nge-share Menurut saya Tidak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh katanya ada launching ini nanti saya kemarin berhasil saya pas dipesenin mbak nanti dulu saya kasih bocongan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh sebagian mungkin udah gak aneh ya sama saya yang paling ini kalau di grup paling sering-sering nge-sell apa-apa perkenangan nama saya saya tinggal di Asri 1 belakang pasar Asri usaha saya kuliner banyak banyak jadinya ada produk unggulannya coklat lakroni tetanggang tapi yang boomingnya karena saya udah masukin beberapa minimarket terus kontrol oleh Aston sama Wali Kota itu coklat nama coklatnya Pin Choco tapi sekarang lagi gak bawa karena kemarin pas kita baru launching produk di Bekasi Trade Center pas acaranya apa ya pembukaan baga saksi ya baga saksi kemarin itu bareng para wakil eh sama wakil wali kota juga jadi saya sebagian produknya ditanggung di sana walaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya duangkan biasanya sih banyak yang panggil mama Arya atau mama iklan usaha saya di kliner juga cuma yang lebih banyak orang yang tahu sih kan masih bakar masih bakar juga bisa yang bikin ya Jadi udah banyak sih alhamdulillah untuk acara-acara pengajian atau arisan atau apa gitu bisa dikirim saya Yang kuliner mainin sih lebih bebasan Rumah saya di asli dua, di kesempatan itu harus ada Enggak itu aja kali ya Apalagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih saya Elis, misalnya saya di bidang fashion, baju dan segala macemnya Ada toko di rumah, rumahnya di Semasa Jawa, A16, A16 Karena sekarang lebih riwa dengan online bisnisnya Kita ada di Sopi, Sikalapak, Tokopedia Jadi lebih ke online Online lebih cepat ya? Lebih cepat ya online ya? Ya, lebih banyak sini Jadi, pokoknya karena gak ada yang jaga gitu yaudahlah Gak ada, gak ada Tetap ya on bu Kalau lagi santai, buka Kalau enggak ya, enggak gitu Sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Peni Usiani Saya masih kerja di RSR Kota Begasi sebagai perawat Selain itu saya coba menjualan produk MCI Emmental Biobras Dan pendan alam Serta bagi di sisi email bagian advertising periklanan Ya, segitu aja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Asfal Asli Jalan Anggur Raya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rumi Yati Cuman orang biasa panggil saya Rumi Kalau saya disini beda dari yang lain Ya bu biasanya mamin makanan dan minuman Cuman kalau saya berusaha beda dari yang lain dah Supaya dikenal Jadi kita hidroponik Jadi kalau misalnya teman-teman mau nanam Atau mau belajar hidroponik Monggo silahkan mampir ke searching aja di med Arum hidroponik Sudah tersebut Terus yang kita jual itu Sekarang kita fokus ke bunga finca Karena di Bekasi jarang ya yang ada bunga finca Jadi kita fokuskan karena memang aman dari tikus Jadi kita untuk sayur tidak Tapi kita fokuskan ke bunga finca Kebetulan alhamdulillah dipercaya oleh pelurahan teluk pucung Kita dipercayakan untuk mewakilin pelurahan teluk pucung Untuk ikut lomba kampung hidroponik Doakan semoga bisa Kita sih bukan berharap untuk juara ya Cuman supaya teluk pucung ini bisa Di luar sana itu dikenal Dengan bunga finca nya dengan hidroponik nya Nah untuk saya sendiri Yang kita jual itu anggrek Tapi secara online Jadi kita tidak sepak di rumah Tapi kita jangkauannya ke seluruh Indonesia Jadi supaya pemasarannya lebih menjangkau ke semua Jadi kita titiknya Sasaran utamanya itu dari penghobi Jadi kalau misalnya yang kita Posting itu sudah tepat sasaran Pasti kita akan dapatkan yang kita harapkan Itu saja diri saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalam warahmatullahi wabarakatuh Saya pembuli baru Serta baru Saya nama saya Berkenalkan nama saya Cici Saya tinggal di Blok N Dekat sama Lumaya Dekat beda satu gang Saya Usaha saya bikin Ini ya Gamis Ini yang saya pakai Ini gamis Ini lebab Produksi sendiri Terus sama tas Sama tas Apalagi Apalagi Saya kira itu saja Kalau mau Borneo berapa bu? Borneo 5 Oh Iya Borneo 5 Kan ada dua Yang belok kanan itu RT5 Yang ini yang saya Yang belok kiri Kalau dari Alfa Midi Gang ke 5 Belok kiri Nanya-nanya Tidak sering Bukum boleh Oh Iya Dekat 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 Beda Bukum 4 Iya Saya Borneo 5 Beda satu gang Iya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dekat Pak Trisno Selanjutnya saya Nama asli saya sih banyak panjang Tapi Nambuat di KTP Kalau panjang panjang Iya Nama Tenarnya sih Nama Umaya Saya bergerak Usahanya Macem-macem Banyak Coba-coba Segala macem Sampai Buting Masih ada di rumah Juga Sampai sekarang Karena Inovasi Selanjutnya saya Nungkul ketemu Sama teman-teman Entrepreneur Pengen punya Usaha Yang Bikin sendiri Akhirnya saya Usaha Frozen Bukut Kebab Jadi kalau ada yang butuh kebab Semua olahan kebab Saya menyediakan Dari kulit Sampai daging Isiannya Sampai isiannya Terus 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 Lagi inovasi Kebab-kebab lain Yaitu Pisang Melernya Pakai Kebab Misalnya Enggak Enggak Sempat Buat Tadi Adanya Yang mentah Karena Tadi Saya Eka Darullah Kena Berangkat Pagi Gak Bisa Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kenalkan Nama saya Novi Saya baru gabung Sebelum sebulan Saya pindahan Dari Rawalumbu Sebelumnya Di Rawalumbu Saya jualan Tangguh bakso Jadi Sampai sekarang Saya lanjutkan Di sini dulu Awal-awal jualan Saya Door to door Jadi Waktu Acara 212 Handphone saya Jatuh Kecah Saya lagi Merintis usaha Mau gak mau Saya datengin Temen saya Satu persatu Akhirnya Kenal Tahu baksonya Alhamdulillah Alhamdulillah Dari jualan Tahu Bisa Bagi handphone Sekarang Dilanjut Tahu bakso Awalnya Original Sekarang Jadi ada Pedasnya Dikijunya Alhamdulillah Banyak pesanan Sudah ada Resellernya Terus saya juga Terus saya juga Dapat Temu dari Mertua Bikin nasi keburi Keburi kambing Keburi ayam Sekarang Di depan rumah Karena depan rumah Saya Kejalan besar Saya Jualan nasi kuning Di jalan Kalimantan Di situ Sudah gitu Kalau misalnya Ada Acara yang Mungkin Kalau Makanan yang lain Ada nasi bakar Ada Yang lain Misal Pengen keburi Mungkin Belum ada yang bisa Insya Allah Saya bisa Makasih Bisa dicatat Untuk Penjualan usaha selanjutnya Di rumah buset Boleh Boleh Masih keburi Udah 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 Cuma kemarin Waktu itu pernah Konfirmasi ke Pak Bowo Perihal Bazar-Bazar Jadi sekali ikut jadi ketagihan Karena ketemu sama ibu-ibu Ya saya harus Karena saya baru mulai Usaha juga Jadi saya ketagihannya Karena mulai belajar sama ibu-ibu yang udah Mulai usaha sebelumnya Sebelumnya Tadi menyangkut Apa namanya Sharing buat bulan depan Sebelumnya saya kerja Di kawan lama grup Jadi yang menaungin e-satware Informa, chat time, cost kingdom Pet kingdom Dan lain-lain Posisi saya sebelum saya resign Diminta sama Pak Suami HRD Manager Menaungi area Bekasi, Cikarang dan Karawang Cuma kodarullah Karena memang permintaan suami Jadi akhirnya di rumah aja Sudah hampir satu tahun ini Makanya tadi Menyangkut Perihal Kunjungan usaha Bulan berikutnya Insya Allah Saya akan sharing Kepada ibu-ibu Perihal Trik-trik Untuk Menginterview karyawan Jadi nanti kalau ibu-ibu Semakin berkembang Usahanya Jadi kalau mau punya karyawan Nanti saya kasih tahu Trik-trik untuk memilih karyawan Seperti apa Usaha saya yang pertama Pada saat saya bergabung Usaha saya adalah Sambu-sambu Instan Kuah tom yum Dan kuah kaldu Nggak ditangkep Nah terus Sama salat Salat sehat Jadi Kuah salatnya itu Yang dimasak Bukan yang cuma Mayanize Cuma Alhamdulillah Punya Usaha Selanjutnya Itu jasa Bersih-bersih Ya jasa Kalau Namanya BR clean Jadi Kalau di IG-nya BE Titik Are clean Nah kalau ibu-ibu Itu jasa bergerak Di bidang Pembersihan Untuk sedot debu Dan tungau Yang biasanya Membersihkan Debu-debu Tungau Kutu Itu yang ada di kasur Atau Kasur dan Sofa Hordeng Ya Karpet Jadi semua Sofa Furniture Itu Ditanganin Sama Jasa saya Termasuk Kalau misalkan Ibu-ibu Mau ngebersihin Atas lemari Kalau atas lemari Kan terkadang Itu terlewat Pembersihan Sama kita Gitu kan Terus debunya Biasanya banyak Terus banyak Barang Biasanya Kadang-kadang Kita kalau Habis sisiran Taruh di atas lemari Gitu kan Lama-lama Barang yang Di atas lemari Itu banyak Itu perlu ditata ulang Biar nanti Ibu-ibu Tidak bersin-bersin Tidak asma Tidak perlu Setelah Bersihkan Tidak bisa Tampil Jasa saya Kalau yang Anaknya Ada Asma Kemudian Gampang sakit Tau-tau Bangun tidur Badan ngerentak Itu biasanya Memang Di kasurnya Itu sudah banyak Debu-debu Jadi perlu Dibersihin Gitu Gitu Itu saja Dari saya Kemarin Saya sempat Berpikir gitu Apa yang nantinya Ketika saya sharing Kepada ibu-ibu Yang membedakan Terhadap Apa namanya Customer yang lain Nah khusus untuk Yang ada di Entrepreneur Teluk Kucung Kalau misalkan Panggil Jasa saya Kan jasa saya itu Gak ada Minimal order Kemudian Tidak ada Biaya transport Silahkan ibu-ibu Bandingkan Sama yang Jasa sejenis Itu pasti ada Biaya transport Pasti ada Minimal order Tapi kalau di saya Itu gak ada Menaunginya Bekasi Jakarta Dan Depok Jadi Khusus ibu-ibu Yang ada di Entrepreneur Teluk Kucung Kalau misalkan Panggil jasa saya Itu akan saya Gratiskan Bonus Vakum Kampet Maksimal Ukuran 2x2 Jadi Nanti kalau Misalkan Saya Nanti kalau Misalkan Apa namanya Kalau misalkan Ibu-ibu Ada yang Panggil Jasa saya Nanti disitu Ada nomor Teleponnya Informasi aja Saya temannya Bu Miranti Dari Entrepreneur Teluk Kucung Biar nanti Ketika Ibu-ibu Janjian Untuk Schedulenya Nanti Biar bisa Digratiskan Sesuai apa Yang tadi saya Informasikan Biaya Biaya Ini Biaya Apanya Gratis Gratis Free carpet Vakum Carpet Biar Ya Kalau Setiap bulan Itu Pasti ada Discornnya Lagi Ibu-ibu Kalau misalkan Ibu-ibu Punya Media Media Sosial Kemudian Ibu-ibu Memposting Pada saat Proses Vakumnya Nanti akan Dapat Discorn Lagi Itu aja Dari saya Kalau ada Pertanyaan Saya ada Di grup Entrepreneur Juga Bisa langsung Ditanyain Kalau misalnya Kita Mempromosikan Kita dapat Apa Reseller Reseller Kalau Sampai saat ini Belum ada Yang Tenaga Marketing Itu Belum ada Jadi Maksudnya Belum ada Informasi Yang seperti itu Maksudnya Belum ada Oh iya Satu lagi Setiap Jumat Saya ada Pelayanan Vakum Gratis Untuk Musola Ibu-ibu Jadi Ibu-ibu Jadi Reseller Kita kan Dari orang-orang Kita Nanti Menjadi Reseller Nanti 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 Konya Dot Gebu Gimana Nanti Komensasinya Ya Itu Nanti 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 Catatan Buat Saya Buat Dipertimbangkan Oh iya Itu Sekalian Tambahan Kalau Ada Ibu-ibu Musola Atau Masjidnya Mau Divakum Gratis Setiap Jumat Itu Bisa Menghubungi Ke Saya Berarti Pagi Ya Bu Kalau Itu Ya Biasanya Jam Sebelas Udah Rapi Jam Sembilan Sampai Jam Sebelas Memang Masa Masa Kerjanya Jam Sampai Jam Sebelas Satu Minggu Itu Satu Satu Minggu Itu Satu Masjid Setiap Jumat Sampai Dengan Apa Namanya Sampai Dengan Bulan Ini Jumat Berikutnya Itu Sudah Penuk Bulan Depan Masih Kos Kos Jadi Kalau Misalkan Ada Jadi Saya Cuma Minta Nanti Nama Masjidnya Kemudian Nomor Telepon PIC PIC Biar Jadi Karyawan Saya Tuh Gak Bingung Gitu Kadang Kadang Udah Masih Nomor Telepon Masih PIC Pas Nyampe Kesananya Orang Yang Gak Ada Atau Marbot Bingung Siapa Yang Nyuruh Gitu Ada Juga Ada Juga Yang Pernah Ini Apa Namanya Mungkin Yang Gak Tau Ya Pengalaman Buruknya Mereka Sebagai Pengurus Masjid Atau Gimana Takut Sayanya Itu Minta Sesuatu Gitu Jadi PIC Itu Udah Langsung Defense Gitu Gak Mau Gitu Udah Langsung Gitu Padahal PFT Gitu Yang Nganjutin Gitu Gajah Dari Saya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Hayronisa Biasanya Dipanggil Vipo Saya Saat Ini Burma Tangga Kalau Tadi Bungilanti Bilang Dari Teluk Kutung Saya Lebih Jauh Lagi Saya Orang BSD Bu Bukasih Senuan Likit Jadi Karena Pak Ikut Teluk Kutung Karena Memang Ibu Mertua Saya Di Jalan Angka Jalan Angka Dan Memang KTP Nya Masih KTP Tidak Setahun Setahun Yang Lalu Abis Saya Resign Dari Kantor Dua Bulan Saya Resign Juli Di Harinya Kerja di YKK Kalau Ibu Bungilang Fashion Pasti Jalan Betul Pinggir Jalan Tol Yang Karasi Kamper Pasti Kata YKK Jadi Penertimah Disitu Tiga Setengah Tahun Habis Itu Saya Resign Penyona Keluar Resign Terus Bikin Usaha Di Rumah Bikin Piramisu Jualan Jualan Instagram Jualan Tokopedia Terus Karena Nah Itu Rumah Saya Di BSD Jadi Yang Order Itu Kan Saya Cuma Bisa Kirim Pake Gojek Nah Itu Ongkos Lumayan Dari Kambun Ke Bukas Kota Lumayan Sesetengah Harga Dari Produk Nya Ongkos Kirim Ke Depok Pernah Ongkos Ongkos 150 Ribu Yang Beli 150 Ribu Jadi 300 Untuk Beli 150 Ribu Akhirnya Pindah Makan Sebentar Soalnya Beli Tiga 150 Ribu Terus Ongkos Nya Cuma Bisa Dikirim Pake Gose Nongkos 150 Ribu Gapapa Bu Gapapa Gapapa Kata Ya Dikirim Lagi Gose Akhirnya Pindah Ketengah Sedikit Ke Bukasi Selatan Belakang Terminal Damri Kalo Misalnya Kair Ringin Kair Ringin Itu Dijalan Laitan Arcat Sitar 500 Meteran Dari Perempatan Laksat Itu Ya Udah Situ 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 Gereja Atau Sebelang Gereja Sebelang Kalo Lekadrinya Masuk Sebelah Kanan 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 Gereja Ini Lurus Yang Lurus Yang Lurus Yang Karak Ulurahan Itu Sebelah Aku Kemudian Masih Itu Kerja Kejaran Polisi Salah Masuk Jelur Kasah Kasah Lo gak tau Sampai Nggak tau Kayaknya lewatin Momisu Ya Brandnya namanya Momisu Terus Apalagi ya Saya ikut Kalau di luar Komunitas Selain Enter Trainer Saya ikut TDA Saya masuk Di kemurusan TDA Kalo Ini TDA Apa Komunis Tangan Di atas Untuk Yang di Bekasi Terus Ikut Juga Kalau Binaan Bina 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 Sama Aja Udah Paling Itu Aja Kalau Misalnya Mau Mampir Mampir Kapan 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 Kalo Dulu Kiosnya Cuma Dua Satu Meter Bikin Disitu Jual Bisa Gotek Auto Alhamdulillah Sekarang Udah Bisa Kalo Duduk Duduk Cantik Bisa Lagi Cuma Bisa 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 di jadwalkan ke sana boleh-boleh bu, kita kan mobilnya mobil bispatriot aja kan naik bispatriot ya, agak banget lewat ga? lewat ga? engga, lewat MM yang lewat MM nah ini kan saya masih staff opening, ini lagi di GA, saya bisnis sama suami jadi dia lebih kepada manajerial bongresetor ini baru buka minggu lalu, baru pindahan, tapi belum ada grand opening masih di gondong untuk kontak grand openingnya, mau kayak gimana ini belum dahulu, kalau misalnya sudah fix tank kalian, menurutnya bisa mampir seperti itu, insya Allah, kami kabarin seperti itu, jajan ya, jajan ya buy one, buy one kita makan berdua, berdua satu seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan, nama saya Jenna usaha saya saat ini saya usaha ini nih bu cilokrispi inovasi baru cilokrispi baci 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 saya saat ini saya bualangi cilokrispi bu ibu alhamdulillah cilokrispi saya udah sampai ke Semarang ke Riau ke mana lagi ya udah lumayan, udah jauh jauh cilokrispi alhamdulillah alhamdulillah saat ini deseler saya bual hmm deselernya udah dibuat iya ya, saya bukan deseler juga ibu alhamdulillah saya dulu lagi saya lagi semangat-semangatnya ee cilokrispi saya sehari keluar bisa seratus tiga puluh kis uang listri saya ee apa lagi ya gimana cara mau jadi reseller itu bisa di pleaser ya pleaser ini emang kuatnya berapa lama kalau untuk di pleaser lama sih iya 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 di kulkas biasa aja iya rebus iya jeruknya jeruknya iya 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 penggemasannya iya 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 i iya 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 minimal 10 kisies kalau untuk basol acinya 10 ribu minimal 10 kisies untuk reseller jualannya dua belas ada yang dua lima belas ini juga ini juga ada yang dua lima belas ada reseller aku anak sekolah anak sekolah reseller aku jadi sehari itu dia order bisa sampai 30 sampai 40 kisies itu anak sekolah di bungkus di bungkus ya di bungkus di jisah segitu tiap hari sehari satu bungkus isinya 20 kisies dia bisa sampai beli helm mahal spiol mahal itu anak sekolah cowok lagi besar anak sekolah anak SMA ada berapa orang semangnya ada 3 orang semangat gajangnya semangat gajangnya itu harus digoreng dulu kan ya bu iya digoreng dulu kalau ini direbus udah gitu aja sih bu bu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh